oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo salam bonsai salam satu hobi oke salam bonsai untuk kali ini saya sedang gak berburu bonsai ya karena kurang fit ya jadi saya mau coba atur beberapa bonsai milik saya yang ini pecut kuda ini saya dapat ini sudah pernah saya bentuk ya sudah pernah saya bentuk terus nunggu nunggu untuk berkembangnya satu lagi jadi disini kita buat seperti ini aja nah nantinya untuk bonsai fit kedai ini kita buat kayak seperti yang aja dari untuk kita sesuaikan dengan karakter batangnya ya karakter batangnya nah jadi untuk pecut kuda yang satu ini kita mau saya buat seperti ini aja nanti biar-biar tumbuh ya tumbuh setelah tumbuh lebar nanti baru tahu untuk bagusnya dibuat seperti apa ya untuk karakter batangnya sangat bagus ini ya perakannya juga lebih bagus bagus cuman di sini belum saya pindah ke pot karena kenapa ini masih nunggu untuk proses kelebatannya dulu oke potnya pun ini juga masih belum ada juga seperti ini jadi disini saya mau tunjukkan untuk cara saya membuat bonsai dari gerak dasarnya oke ini pecut kuda seperti ini aja ini sudah pernah saya khawatir masih belum lepas kawatir masih belum lepas kawatir ini saya juga mau coba atur murbay 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 lagi ah ini ini juga pernah sudah pernah saya khawatir cuman sedikit ya sedikit yang saya khawatir untuk menata sebuah ranting atau pertabangan kita itu perlu yang namanya pruning pruning kalau nggak kita pruning kita nggak sulit ya menemukan gerak dari batang bonsai calon bonsai yang kita tidak bentuk jadi untuk sebuah bonsai yang baru memulai ingin membuat sebuah bonsai sebuah bonsai itu terkadang kita sulit untuk menentukan gerak dari bonsai milik kita jadi langkahnya apa yang harus kita lakukan untuk membuat sebuah bonsai jika bahan bonsai kita sudah tumbuh seperti ini banyak untuk ranting-rantingnya saya sudah banyak sudah bisa kita tata yang harus kita lakukan kita pruning Oke disini akan saya pruning dulu ini kecil satu saya ukurannya kecil jadi disini saya mau buat bonsai ini aja ini kalau untuk mame ukurannya sekitar 20-an 20 cm jadi masih tergolong mame ya mungkin ya mame kalau nggak salah sekitar 15 kita rafikan kita pruning dengan kita pruning nanti dia akan tumbuh tunas baru sekalian dia tumbuh buah ya makanya disini untuk umur bayi kita wajib sering-sering pruning supaya dia itu cepat tumbuh cepat berbuah sama dia itu menuakan untuk ini cabangnya supaya cepat tua kita tangka seperti ini seumpamanya ya ingin batang yang seperti ini kurang besar ini kan masih kurang besar Sobongse ya jadi kalau batang yang kurang besar ini kita loss untuk batang yang kurang besar seperti ini Sobongse ya ini kan masih kurang besar ini kalau menurut saya jadi kita loss aja kita biarkan kalau sudah besar seperti ini ini hadiah ini sudah terlihat agak tua jadi kita potong ujungnya kita potong aja segini nanti kita olah ya ini untuk taruh karakter batangnya formal ya gerak batangnya formal kita atur aja ini masih belum ada ya potnya ini ya Sobongse ya masalah yang penting disini kita itu saling berbagi untuk mencari gerak dasar dari sebuah bonsai dengan karakter batang yang seperti ini nah Sobongse bisa kesini untuk karakter batangnya ya sangat formal sekali di sini dia nih seperti ini aja nggak ada kalau menurut saya ini ini cukup simpel biasa cuman disini kita buat supaya terlihat dia lebih menarik lagi enak dipandang lagi kita buat gerak seperti apa ya ini potongannya seperti ini dulu udah pernah biasa bikin gerak karena ini bonggolnya pendek dengan tinggi terus saya potong enggak saya rapi ini nih ya Nah di sini mau saya bikin biar kelihatan lebih menarik lagi oke oke di sini setelah kita pruning nah pruning di sini kita kawati kalau punya ini kawatnya ukuran 02 ini ya jadi nggak terlalu besar makanya di sini saya biasanya double double ya double biar dia kuatlah untuk menariknya ini biar kuat hai 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 bimak selamat menikmati oke soal kongsi ya disini sudah kita kawati ya untuk berapa mungkin tinggal kita atur atau kita orahkan sesuai dengan apa yang kita inginkan atau karakter batangnya seperti ini juga jika seperti ini kita cari tampilan depannya ya mungkin mau saya bikin dengan gayaan seperti ini ya disini saya bikinnya agak mungkin tempatnya ya tempatnya tapi nggak masalah yang penting di sini hasilnya ya yang penting hasilnya kita buat kita arahkan seperti ini aja perlu hanya untuk tekuannya nggak terlalu hanya ini kita bikin seperti ini aja terima kasih selamat menikmati oke saya untuk hasilnya kurang lebih seperti ini ya jadi yang tadinya batanya biasa jadi dia terlihat lebih menarik lagi lebih istimewa lagi kalau kita tata meskipun ukurannya nggak terlalu besar ya kalau kita bisa menata kita tahu untuk calon karakter atau geraknya ya geraknya sudah kita tata dari awal ya kayak seperti ini sepertinya ini batangnya cukup biasa ya cuman di sini kita atur lagi dari batang yang biasa kita bikin seistimewa mungkin sekiranya bisa terlihat lebih menarik ya sebetulnya untuk akarnya disini banyak ya akarnya besar-besar disini cuman nanti kalau pas kita pindah ke pot baru dia terlihat lebih menarik lagi ya oke ini masih untuk proses pelebatan ranting ya oke untuk kali ini saya cuma pembantuk 2 ya 2 konsep ini saya ini murbei sama kedut kuda meskipun kedut kuda ini adalah hasil buruan saya semua jadi pasti saya proses ya pasti saya proses oke gimana meskipun kecil tapi untuk karakter batangnya itu saya sangat suka ya pasti saya ambil kalau dapat-dapatnya seperti ini apalagi kalau murbei meskipun motifnya atau garakannya garakan dari batangnya ini formal pasti saya ambil apalagi kalau ukurnya besar nanti untuk gerak ini bisa kita bikin lagi ya untuk prosesnya mungkin agak selama ya tapi nggak selama serut kalau murbei sangat cepat untuk prosesnya ini bisa nggak sampai bertahun-tahun ya karena bertahun-tahun dia sudah terlihat untuk bentuknya oke selama saya untuk video kali ini mungkin cukup sampai disini saja selain waktu saya besok atau kapan saya mau coba atur itu beberapa punya saya yang belum saya tata ya untuk bentuknya jadi masih terlihat manjang-manjang murbei juga masih banyak yang belum saya tata karena dengan karakter hasil bulan saya yang dulu saya potong seperti itu nantinya kira-kira hasilnya seperti apa oke salam saya terima kasih buat salam saya yang sudah menonton video saya kali ini jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe agar salam saya tidak ketinggalan untuk video-video terbaru dari saya ini terima kasih sampai jumpa di video saya yang berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam bonsai mania selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati